Pemirsa pemerintah Provinsi Bali mendapat kunjungan balasan dari berbagai organisasi yang konsen dan peduli dalam upaya mewujudkan Net Zero Emission 2045. Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk melihat sejauh mana progres Pemprov Bali dalam upaya pencapaian Net Zero Emission 2045. Jumat 4 Agustus 2023 pagi, pemerintah Provinsi Bali mendapat kunjungan balasan dari tim Bloomberg dan beberapa perwakilan organisasi internasional yang konsen untuk mewujudkan Net Zero Emission 2045. Kunjungan tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan diskusi dan penyampaian presentasi dari berbagai pihak yang terlibat di Gedung Kertesabu Komplek Rumah Jabatan Gubernur Bali. Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk melihat sejauh mana progres Pemprov Bali dalam upaya pencapaian Net Zero Emission 2045. Dalam konferensi persnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Samsi Gunarte, menjelaskan ada dua sektor yang memiliki pengaruh besar yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali dalam upaya menurunkan dampak emisi di Bali di antaranya transportasi dan energi. Selain itu, dari berbagai pemaparan atau presentasi yang disampaikan, Gunarte berharap akan adanya feedback untuk memaksimalkan program Net Zero Emission 2045 tersebut. Jika kita tahu persis berapa kira-kira... Ya Provinsi Bali, menindaklanjuti pertemuan dari setelah bulan Maret yang lalu Pak Gubernur datang ke Washington. Dan kemudian pada hari ini ada kunjungan balasan dari tim Bloomberg dan para filantrop internasional untuk menindaklanjuti penyampaian dari Pak Gubernur selama hari Washington bulan Maret yang lalu. Dan mereka pada hari ini mencoba melihat sejauh mana progres kita di dalam upaya pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045. Nah, dari seluruh pemaparan ini kita mengharapkan ada feedback berkaitan dengan perencanaan kita dan kemudian barangkali bisa membantu munculnya inisiatif-inisiatif yang kira-kira bisa dikembangkan nanti untuk daerah. Lebih lanjut, Kadisubali, Samsi Gunarte menegaskan ke depan target pembangunan yang akan dilakukan untuk mewujudkan Bali Zero Emission di antaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersedia beralih menggunakan kendaraan bermotor berbasis listrik, bertenaga baterai. Sebetulnya lebih banyak pada upaya untuk bagaimana memperkuat masyarakat dan memastikan masyarakat untuk mengarah kepada penggunaan energi bersih dan penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai. Itu yang menjadi pokok, tapi ini akan bergerak juga mengarah kepada sustainable tourism. Sampai saat ini Bali mencatat pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor bertenaga listrik cukup meningkat. Dari data Kadisubali, kendaraan listrik yang teregister di Bali hingga tahun ini hampir mencapai 3.000 unit. Jumlah tersebut belum termasuk kendaraan listrik yang teregister di luar Bali. Hari Urat Maja melaporkan